Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini aku mau mengisi toner jadi teman-teman ini bungkus toner yang sudah habis yang kami yang sudah lama teman-teman yang lama maksudnya yang toner yang lama kemudian beli lagi yang model ini teman-teman karena di daerah kami itu tidak ada yang seperti ini teman-teman jadi kami belinya cuma satu teman-teman jadi beli yang seperti ini nah ini kan merknya beda teman-teman tapi untuk nomor seri-seri mesin dan fotokopinya itu ada sama jadi bagaimana cara mengisinya jadi untuk yang toner yang ada di box atau di kotak developing itu kalau misalkan ada sisa itu harus dikosongkan teman-teman jadi saya kemarin itu saya kosongkan saya memang saya habiskan dulu jadi dia yang di developing itu dikuras terlebih terlebih dahulu teman-teman baru kita mengisi toner yang merek yang ini teman-teman karena biasanya kalau lain merek itu teman-teman berbeda itu biasanya mengkumpal teman-teman pengalaman saya jadi solusinya jika kalian mau mengisi toner itu yang lama itu dikuras dikuras terlebih dahulu diambil itu tonernya tapi kan itu tidak terlalu banyak tuh sedikit yang kita kuras itu toner yang hasil kurasan itu kita pindahkan ke mesin yang lama yang tonernya masuk pakai toner ini jadi intinya teman-teman kalau teman-teman tonernya berbeda dengan toner yang sebelumnya kalian pakai itu box toner atau di developing itu itu harus dikurang dikuras jadi biar menghindari tinta-tinta di developing itu menggumpal teman-teman itu saja sih menurut saya jadi untuk teman-teman perlu diketahui kalau misalkan beli toner itu satu satu aja teman-teman waktu satu merek teman-teman Oke teman-teman saya rasa cukup sekian ini toner yang salah satu toner yang bagus ini teman-teman Oke teman-teman saya rasa sampai disini cukup sekian terima kasih sudah mengikuti kekiatan hari ini sampai bertemu di video-video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh